Mempunyai keluarga yang sempurna dan bahagia adalah impian semua orang di dunia. Namun, kehidupan terkadang memberikan kejutan yang tak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bersyukurlah untuk yang sudah mendapatkan kasih sayang utuh dari keluarga. Di sisi yang lain, ada anak yang mengalami kenangan-kenangan yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Orang tuanya yang harus berpisah karena berbagai macam alasan. Dan, seringkali kejadian ini mempengaruhi psikologis anak tersebut. Ada perasaan terdalam yang tak terungkapkan, tertahan di dalam hati seorang anak yang keluarganya broken home. Ada emosi yang tak bisa diungkapkan kepada orang tuanya. Perasaan sedih ini tak bisa dijelaskan dengan logika. Berikut beberapa hal yang dirasakan oleh anak yang keluarganya broken home. Menjadi pemarah Anak ini mempunyai rasa emosi terpendam yang belum diungkapkan kepada orang tuanya. Sehingga anak ini mengekspresikannya dengan kemarahan. Dan hal ini yang seringkali membuat orang berpikir bahwa Anak yang keluarganya broken home adalah anak yang mempunyai karakter tempramen. Seiringnya waktu, kebanyakan sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga merubah perilakunya seiring umur dan waktu berjalan. Rapuh Hal yang kedua dari perasaan yang mereka rasakan adalah rapuh terhadap dirinya. Ingin menyendiri adalah sebuah tindakan yang paling cepat dia ambil. Ini adalah pelampiasan dari rasa rapuh terhadap dirinya. Mereka seringkali merasa iri dengan keluarga-keluarga lain yang bahagia. Bahkan, jadi membandingkan keluarganya sendiri dengan keluarga orang lain. Mudah sensitif Hal ketiga dari perasaan yang dirasakan anak adalah mudah sensitif. Perasaan ini membuat anak menjadi gampang tersinggung terhadap orang lain. Padahal orang lain tidak bermaksud untuk menyinggung, tetapi mereka cepat merasa tersinggung. Perasaan ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pelukan kasih sayang. Pelukan kasih sayang mampu memperbaiki moodnya serta mengurangi perasaan cemas dan stres pada anak. Merasakan Kesepian Anak yang orang tuanya berpisah merasakan rasa kesepian yang begitu mendalam. Anak ini sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang sekitar agar bisa kembali bersemangat. Biasanya pelampiasan seorang anak yang orang tuanya berpisah adalah dengan bermain game dan hidup di dunia yang tidak nyata karena ingin menyendiri. Begitulah perasaan yang dirasakan anak yang orang tuanya berpisah atau seringkali disebut dengan istilah keluarga broken home. Keluarga yang broken home memang membuat seorang anak menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Bahkan bisa lebih menyedihkan. Bahkan lebih buruk bagi mereka. Tetapi dari keadaan yang menyedihkan itu mereka akan belajar dan akan lebih cepat untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bisa jadi anak yang mengalami hal itu bisa menjadi lebih unggul daripada teman-temannya yang lain. Solusi dari keempat perasaan yang dirasakan anak adalah dengan memberikan banyak kegiatan positif. Supaya mengetahui bahwa dalam permasalahan yang dialaminya, dia tidak sendirian dan tidak merasa sendiri di dunia. Harapannya dia akan bisa berdamai dengan diri sendiri supaya bisa menggapai masa depan yang gemilang. Dan selalu punya rasa optimis di dalam jiwa. Dan ingat bahwa keluarga yang broken home bisa berawal dari keluarga yang sepertinya harmonis. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu, tetapi tetap dipaksakan bersama-sama. Dan jika hal ini terjadi kepada dirimu, kamu bisa berinisiatif untuk segera mencari solusi dengan konsultasi ke para psikolog terpercaya agar masalahnya cepat terselesaikan. Demikian, terima kasih.